Halo guys, welcome back to my youtube channel Ketemu lagi dengan aku Yarni di Bastor Inspirasi Dan kali ini aku sudah ditemani sama Halo, Betta Gilbert Dan Anja Jadi Gilbert dan Anja ini adalah putra-putri wisata provinsi Maluku Jadi kita akan mengupas cerita inspirasi mereka berdua Sekarang kita mau kenalan dulu biar yang nonton semakin akrab, semakin kenal Mulai dari Gil dulu, perkenalkan Oke, halo kakak, halo Perkenalkan Betta Gilbert, nama panjangnya Gilbert Patihawean Betta anak tunggal Betta sekarang menempuh pendidikan di Universitas Kisah Indonesia Maluku Keperawatan Nah, Betta juga merupakan putra wisata Indonesia Provinsi Maluku tahun 2020 Sekian kak Eh, status-status Oke, kalau status masih menjomblo Oke, kalau Anja gimana? Halo, kak Erni dan teman-teman semua Perkenalkan, nama saya Bu Anjani Republik Berarti biasa disapa dengan Anja Kalau untuk sekarang, kesibukannya lagi menunggu hasil ujian untuk skripsi Iya, semuanya Dan, makasih itu aja Jadi, Gil sama Anja, sama-sama statusnya masih mahasiswa sekarang ya Masih berjuang Iya Pendidikannya, semoga karir di pendidikan juga mantap ya Amin, amin Yes, ya Nah, kalau misalnya teman-teman yang nonton ini Sepikiran dengan diriku ya Yang pas waktu dengar putra-putri wisata Itu kayak masih kurang familiar Iya, sebenarnya Iya, kan Jadi, kayak khususnya di Ambon ya Di Ambon sama di Maluku gitu Karena sebelumnya tak mau bahas story inspirasi Sebenarnya sudah ada yang putri pariwisata Nah, mungkin Anja dan Gil bisa cerita itu Sekilas tentang program dari putra-putri wisata ini Itu kayak gimana programnya itu Terus apa bedanya sama putri pariwisata Oke, boleh dari Gil dulu ya? Iya, boleh Oke, jadi kakak, ya, dan teman-teman semua Sebenarnya putra-putri wisata itu fokusnya tetap ke pariwisata Cuman, kenapa bedanya? Ya, kalau misalkan putra-putri wisata sendiri itu adalah Satu program dari manajemennya Namanya tuh manajemen berkat organizer Nah, dari manajemen berkat organizer itu, kak Kita dikumpul dari berbagai daerah Niatnya nih, dikumpul dari berbagai daerah Dan mempromosikan atau kita meng-up pariwisata Yang ada di daerah-daerah kita masing-masing dikumpulkan Dan menjadi suatu kekayaan itu sendiri Untuk lebih meng-up lagi pariwisata Indonesia Seperti itu sih, kak Kalau misalkan beda dengan putri pariwisata Itu pasti beda lisensinya dong, kak Jadi kalau misalkan putri pariwisata Lisensinya dipegang oleh L. John Pejen Nah, maka kalau misalkan putra-putri wisata Itu dipegang oleh berkat organizer Namun tetap kita di bawah naungan pemerintah Di, ya Pemerintah yang di wisata Terus, kalau misalnya Gil sama Anjay sendiri Gimana ceritanya bisa sampai terpilih Jadi, mereka berdua ini juga sama-sama Duta Genre juga Duta Bahasa juga Oke, mungkin Anjay bisa jelaskan dong Oke, jadi sedikit pengalaman Jadi, Anjay sebelum ikut untuk pemilihan putra-putri pariwisata Eh, wisata, sorry Jadi, Anjay itu udah pernah ikut beberapa pageant yang ada di provinsi Maluku Tapi, rata-rata semua itu unplus gitu lah Mas maksudnya gimana, Bu? Jadi, coba daftar tapi gagal, gagal, gagal Jadi, udah kira-kira empat ya Pokoknya, terus ada beberapa event juga yang ketemu sama Gil Oke Nah, terus itu pertemuannya Iya Tapi, waktu itu belum kenalan sama Gil pada saat itu Jadi, masih Pokoknya, belum kenalan sama sekali Nah, pas Anjay masuk Duta Genre Baru Anjay ketemu sama Gil Nah, ketemu sama Gil juga itu sebagai senior dan junior Nah, pas udah 2019 selesai Pas akhir-akhir bulan Ada pemberitahuan kalau memang ada pembukaan pendaftaran putra-putri wisata Anjay, pertamanya coba-coba aja Karena, emang proses studinya sudah selesai Sudah mau selesai Jadi, sambil menunggu waktu Kenapa tidak buat sesuatu yang positif gitu Akhirnya, pas Anjay coba daftar Ternyata Anjay sendiri juga punya niat gitu Karena Anjay coba-coba aja kali bisa mewakili Provinsi Maluku kan Dan, lagian itu pas pemilihan untuk pendaftarannya bukan cuma Anjay sendiri dari Maluku Jadi, ada banyak sekali orang yang harus lewati proses pendaftaran Terus, abis itu administrasi, wawancara Pokoknya banyak, jadi Anjay tidak tertikirkan kalau Anjay yang bakalan terpilih untuk menjadi wakilnya Maluku Terus, karena mereka itu dari Panitia Putra Putri Wisata Belum kasih tahu kalau Anjay punya pendamping untuk prianya ini siapa Oh, jadi belum tahu ya Jadi belum ada Terus Pasangan ini masih rahasia Masih rahasia Terus begini, satu hari Gil chat sama Anjay Gil tanya Kak, udah tahu belum putra untuk putra pariwisata Maluku Terus Anjay bilang, kata Anjay bilang, kalau belum soalnya dari Sananya belum kasih tahu Gil bilang, kalau Bita Putra Bang ada mau daftar, Kak Persyaratannya apa ya Anjay langsung gila Marih juga kan, misalkan langsung mengup diri sendiri Gila bilang gitu Gila bilang, Bita teman ada mau ikut, Kak Cuma Mita sih tahu bagaimana, makanya mau minta tolong Anjay kasih arahan Adik, cobot, gini, gini, gini Dan akhirnya pada satu malam ya Gil langsung menyatakan Kak, sebenarnya yang ikut untuk mengwakili putranya itu Modus Iya, modus sebenarnya Itu mengwakili itu beta Anjay, astaga ternyata dirimu Dan akhirnya kita mulai berbincang-bincang mempersiapkan diri Ya, benar sekali Gil sudah langsung kerjasama dari awal Iya Pas tahu kalau emang Gil Anjay punya penda putranya Astaga ini kemestrinya pasti dapat banget Karena sudah deket dari awal Iya, sudah deket dari awal Terus untuk persiapannya juga lumayan agak Mepet tapi panjang sih Karena dibantu juga Halo, Kak Efot Terima kasih, Kak Efot Terima kasih Dibantu sama Kak Efot Iya, Kak Efot, terus sama ibu Siapa? Iya, di kebudayaan Beliau beri pinjaman untuk keuangan Supaya kita bisa latihan catwalk juga disana Terus Kak Efot juga Pokoknya Kak Efot debat banget Luar biasa Bantu kita dalam public speaking juga Pokoknya selama untuk menuju ke nasional itu Kak Efot yang men-training kita semua dari sini Jadi mulai dari persiapan pakaian Semua-semuanya Kak Efot Iya ya? Kalau dari pemerintah Nomor itu? Aduh Oke, jadi kalau misalkan dari pemerintah sendiri Kami berdua sudah mencoba untuk audiensi disana disini Cuman ya itulah kita Oke, siap-siap Kita hanya bisa Istilahnya gini, Kak Kalau kita orang muda mau berjuang Kita tidak boleh untuk menunggu Sekarang kalau misalkan menunggu Kita sih yang bisa maju-maju Kak Toh harus gapai bola tersebut Gitu Kak Kak Toh harus jadi back lagi Kak Toh harus jadi striker Seperti itu Kak Terus Gil kenapa awal-awal itu harus pakai modus coba? Ayo coba jelaskan Belum ya? Belum diklarifikasi ya sebenarnya Jadi sebenarnya kalau misalkan Pengen sih Kak Pengen untuk terjun di sepe Pageant-pageant gitu kan Karena memang Gil orangnya Sasaran bully Kak Oh iya juga Gil orangnya sasaran bully Karena mungkin dengan bentuk fisiknya seperti ini Seperti apa? Tinggi yang tak profesional gitu Kak Jadi Banyak orang yang beranggapan bahwa Oke dirimu yang bisa ini Dirimu yang bisa itu Merendahkan Nah gitu Seperti itu Kak Jadi sebenarnya bukan balas dendam sih Kak Tapi menunjukkan lo bahwa Kak Toh mau berjuang itu Saya bisa batas Kak Toh punya fisik saja Gitu Kak Jadi Pas waktu itu kan Mau daftar juga nih Kak Jadi tanya kakak aja Kenapa sampai Gil modus duluan Karena Maksudnya Gil pikir Jangan sampai kak aja Astaga ini dia mau ikut lagi Oke Kayak gitu Kak Jadi Kasih bonus Modus dulu Modus Terus Akhirnya Tapi Gil puji Tuhannya sih Kak Soalnya Yang mendaftar itu kan banyak nih Putra juga kan mendaftarnya juga banyak Putra sendiri Putri sendiri Iya bener Kak Jadi putra dan putri itu kan Seleksinya beda-beda nih Kak Jadi putra sendiri dan putri sendiri Jadi kan putranya juga banyak yang daftar Terus Gil sih dalam hati Dalam pikiran bahwa Hanya mencoba Sang mau terlalu ambisi Untuk dapat akal Jadi pas Pas di seleksi Puji Tuhan Sampai Gil dikabarin bahwa Gil lolos Dan itu pun lolos dengan persyaratan loh Kak Itu Jadi persyaratan itu adalah Harus turunin berat badan Ya bener sekali Harus turunin berat badan Plus Nambah 2 cm tinggi Kok bisa ya? Harus Jadi itu sudah dilakukan? Ya itu sudah dilakukan Puji Tuhan pada waktu itu Diet Pak Saya diet Lari-lari Gil lapangan berdeka Restok Lendang juga sampai Hitamnya hitam permanen Kak Jadi kulit saya hitam permanen Ya jadi Perjuangan juga Kak Untuk sampai ke tahap itu Dan Luar biasanya Puji Tuhan Gil yang terpilih Dan Itulah Langsung Gil ke Kabarnya Kak Anja Bahwa Kak Gil Yang terpilih langsung Jadi misterinya sudah Nyatu banget Kak Terima kasih Panitia Perjuangan sekali Kak Aduh pengalaman Gak enaknya juga banyak sih Jadi Tapi itu juga Berikan pelajaran Berikan pelajaran Terus hal-hal Tersulit selama Proses seleksi Apa mungkin bisa diceritakan? Kalau untuk proses seleksi Mungkin Ini Pengetahuan umum Gitu Karena kadang ada Isu-isu Global yang Untuk Anja pribadi Lambat untuk Mengetahui informasinya Gitu Jadi kayak Contoh misalnya Kayak hari itu Ditanyakan apa ya Aduh Anja lupa Pokoknya ada satu isu global Terus Karena emang wawancaranya pakai handphone Terus Anja sampai Gimana Tidak tahu Mau jawabnya gimana Tapi Ya puji Tuhannya Karena mungkin Dengan Punya pengetahuan Dan percayaan diri Yang Sebenarnya tidak tahu Akhirnya mencoba menjawab Mengarang bebas Mengarang bebas Saja gitu Oke siang Kalau Gil sendiri Kesulitan pas seleksi Ya itu kesulitannya Kak Pertama kan minimal Criteria tinggi Kan harus Lebih ke fisik Jadi Langsung aja Gil DM ke panitianya Bahwa Kak Bita punya tinggi segini Apakah Bita pantas untuk itu Kata Oke Lebih ke pantaskan diri dulu lah Buat terjun ke situ Terus Katanya Oke boleh aja Coba-coba Siapa tahu kan Kak Jadi kayak gitu Pas sudah Dimasukin berkasnya Dan diwawancara Dan memang sih Kak Karena backgroundnya Gil juga Dari Kesehatan Yang memang Kalau misalkan Ditarik benang merahnya Agak seng nyambung Antara para wisata Dan kesehatan Sadar ya saya Iya Kak Jadi Disitu pas Kesulitannya Paling belajar Para wisata sih Kak Para wisata umum Sama Para wisata Maluku Yang sekarang lagi Genjar-genjarnya di api nih Kak Jadi kita belajar itu sih Kak Kesulitannya semua itu Jadi Kesulitan pasti ada ya Tapi Akhirnya sudah bisa dilewati Oke Sekarang sudah jadi Putra Putri Wisata Provinsi Maluku nih Apa program-program dari Putra Putri Wisata Maluku dan yang lagi fokus mau dikembangkan sekarang itu apa? Kalau untuk nasional mereka sekarang lagi untuk kegiatannya sekarang lagi berwisata Jadi kemarin itu baru selesai berwisata ke beberapa daerah Salah satunya di Bali Sekalian mempromosikan wisata yang ada di Bali Terus ada di Jogja Terus ada di Bandung juga kalau tidak salah Nah itu yang dari nasional punya untuk yang sekarang ini Kalau untuk Anji sama Gil Kita dulu punya Anji sama Gil punya Untuk advokasinya lebih Sama ya Lebih ke lingkungan Iya Lebih ke lingkungan Jadi pada saat itu untuk mempresentasikan advokasinya kita terhadap wisata Kita mempresentasikan bahwa Lingkungan adalah menjadi sempat yang dimana kita berada setiap hari saat itu Jadi bagaimana kita harus bisa mencintai lingkungan Dengan cara ya harus tidak buang sampah sembarangan Terus harus men-sosialisasikan cara membuang sampah yang benar dan baik Yang buang sembarang tahu dimana tempatnya Terus sadar akan lingkungan Seperti misalnya ada yang buang sampah sembarangan Kita harus mempunyai kesadaran dalam diri sendiri Untuk lihat hal yang kecil itu pun juga harus diambil Supaya bisa menjadi contoh untuk orang lain Jadi kita punya ini sih Advokasinya lebih ke lingkungan Tapi berbasis wisata Karena backgroundnya kita Anjay sama GIL juga kan di komunitas Green Molukas Pada saat itu waktu Dan The Molung juga Oh kan dia ini Membernya Kak Olin Membernya Kak Olin Demolung juga gitu Jadi emang backgroundnya kita di situ sih Kalau dari GIL gimana? Kalau dari GIL sendiri Kak Kalau misalnya tujuan apa yang sudah kita buat Dan program yang bakal kita fokus Kalau misalkan dari nasional yang tadi Kakak Anjay bilang bahwa kita kan adalah yang tadi Tiga hal yang tadi tuh Bergaya, berbudaya, dan berwisata Nah kalau misalkan berwisata itu Kan sekarang pandemik otomatis Wisatanya up dong Ya benar Down-down maksudnya Ya down-down maksudnya Kak Kalau misalkan kita kembali lagi fokus ke berwisata kita Kita otomatis kita lebih memprogram Dari pusat punya tuh lebih memprogram ke kembali berwisata Ya karena membangun lagi Ya membangun lagi sih Kak Supaya lebih dipercaya lebih membangkitkan kepercayaan turis bahwa Kita sudah bisa berwisata dengan protokol kesehatan yang ada gitu Kak Kalau misalkan untuk putra-putri wisata Maluku sendiri sih Ya itu karena basicnya kita Bukan basicnya kita Advokasinya kita dari lingkungan Kak Jadi kita lebih ke lingkungan tadi Kak Jadi bekerja sama juga dengan Demulung Kak Olive Terima kasih banyak Dengan komunitas ya Ya sudah menampung kita Dan juga sama Duta Genre Duta Genre Provinsi Maluku Halo salam Genre Terima kasih juga sudah menampung kita berdua juga gitu Untuk menjalankan segala advokasi dan fokus-fokus program Yang bakal kita jalani sehabis pandemik ini Kak Jadi punya banyak rencana Kak Cuman sekarang lebih fokus ke itu konten-konten yang edukasi sih sebenarnya Kak Tapi ke edukasi ya sekarang ya apalagi masih belum normal lombor juga ya Kalau bisa dibilang kita terpilihnya juga pas terpilih balik langsung Corona ya Oh jadi itu sudah balik dulu Balik langsung dulu Pas kita sampai di Ambon ya Nah kita sampai di Ambon tidak berapa lama langsung Corona gitu Jadi puji Tuhannya karena Anjay sama Gil Anjay sama Gil pernah sempat berpikiran supaya kita stay beberapa hari di sana dulu Di Jakarta ya Di Jakarta terus untuk jalan-jalan Tapi ternyata eh ternyata aja dikabari kalau emang harus segera cepat pulang Soalnya karena ada untuk pengurusan KPN Jadi aja bilang Gil kita harus cepat pulang Dan memang benar-benar pas sampai di Ambon beberapa minggu ya Langsung lockdown Iya lockdown Iya lockdown Indonesia itu masuknya Corona masuk di Indonesia Dan puji Tuhan ya aduh mengucap syukur sekali karena udah sampai di Tanah Ambon ya sudah aman dulu Baru langsung ini Jadi tidak sengsara di Tanah Orang Terus di sana pemilihan itu berapa lama di Jakarta? 5 hari ya kan? Jadi kita dari tanggal 29 ya? 29 Januari 2020 ya? Ya 2020 Sampai Kita sampai di sana itu tanggal 28 Ya anjir dengan Gil Berangkatnya itu pas tanggal 28 malam dari sini Sampai di sana Terus 29 nya itu kita langsung sudah Ketemu ya? Ketemu sama panitianya Tapi belum mulai sih acaranya Iya belum mulai Baru ketemu aja Pokoknya masih selo gitu perkenalan Terus 3 hari sisanya itu kita karantina Terus untuk satu Itu karantina sudah sama final ya? Iya karantina malamnya langsung final Iya langsung final gitu Dan itu sangat badat sih Dan persiapan kita karena memang buru-buru juga Kak Jadi bukan buru-buru Siap mepet juga Jadi banyak hal yang kita planning Tapi sampai sana dirubah Iya Jadi kayak gimana ya? Daun juga sih waktu itu Kak Cuma saling memuatkan Terus kesanannya bawa diri sendiri atau ada didampingi? Sendiri Jadi gak berharapnya ada yang mendampingi Cuman ya begitulah Kak Begitulah Jadi aja yang membawa Gil Iya Iya ya Luar biasa Nah terus tadi Sudah disentil sama Gil tadi sedikit ya Ini moto ya slogan apa? Dari putra-putri wisata Indonesia ya Berdaya, berbudaya, dan berwisata Nah itu tuh gimana? Mungkin bisa dikupas sedikit mengenai slogan ini Bagus nih bergaya, berbudaya, dan berwisata Gila Oke Jadi kakak dan teman-teman semua bahwa moto kita Yaitu moto putra-putri wisata Indonesia itu adalah Bergaya, berbudaya, dan berwisata Bergaya itu ya kita sebagai role model yang sudah dipilih Jadi otomatis kita dipandang loh oleh semua orang Orang punya pandangan ke kita bahwa Oh iya putra-putri wisata ini si Anja Putra-putri wisata ini si Gilbert Otomatis kita harus punya good looking pertama Ya kan kak Ya jadi kalau misalkan udah punya good looking otomatis Oh iya apa yang dikatakan oleh kita otomatis itu bakal dipercaya oleh orang Gitu Ya bener kak Nah itu sih pertama bentuk bergaya dan berbudaya Sebenarnya berbudaya itu untuk kita sebagai generasi muda yang telah dipilih menjadi role model Untuk tetap mempertahankan budaya kita Contoh Gil dan kakak Anja dari Maluku Otomatis tetap mempertahankan bahwa Oh iya ini loh Maluku punya budaya yang seperti ini Dan diharapkan walaupun itu dalam perkembangan saman yang bagaimanapun Berapa lama pun tetap kita berpegang teguh pada budayanya kita Nah gitu Seperti kalau misalkan contoh nih Sekarang kan lagi marak-maraknya tiktok nih kan kak Nah mereka lupa bahwa tarian Kat Reji kita itu lebih baik lagi Daripada hanya sekedar main tiktok Padahal kita bisa memakai aplikasi tiktok untuk lebih Memperkenalkan Iya memperkenalkan budaya kita Kalau misalkan berwisata ya kembali berwisata Ya itu otomatis itu menjadi poin utama kita sih kak berwisata Kita berwisata sambil mempromosikan destinasi-destinasi wisata yang ada di Maluku Karena kita berdua dari Maluku dan bakal ditampung menjadi satu untuk mempamerkan Mempromosikan kepada Indonesia Inilah wisatanya Maluku Inilah destinasi wisata di Maluku seperti itu kak Oke luar biasa Kalau dari Anja Kayaknya udah embat semua ya Kayaknya udah embat semua ya Oke Nah terus kalau misalnya dari Anja nih ya Program apa sekarang yang sementara lagi dibikin dari Anja sama Gilbert yang lagi fokus-fokusnya sekarang? Kalau untuk Anja sendiri soalnya karena Corona jadi kita dua agak jarang ketemu tapi masih tetap komunikasi Tapi kalau untuk Anja sekarang karena Corona jadi emang kegiatan untuk advokasi yang untuk dibawakan ke nasional itu agak sedikit mandek untuk dijalankan gitu Jadi untuk sekarang iya Jadi untuk program Anja sendiri untuk Anja sendiri ya itu biasanya setiap tanggal 21 di bulan setiap bulan tanggal 21 itu Anja selalu membagikan apa ya kayak sedekah gitu untuk orang-orang gitu Jadi gak pandang mereka itu mau penipu kayak yang seperti orang Gue Anja bilang kalau pengemis-pengemis yang ada di kota Ambon itu rata-ratanya semua penipu Anja gak pandang gitu sih Yang Anja pikirkan itu lebih membagikan apa yang bisa Anja bagikan untuk orang lain gitu Social media Kalau Gil Kalau Gil sendiri kan karena Social media Ya sama dengan Kak Anja kan Jadi sedikit mandek juga untuk beberapa advokasi yang bakal jalani Otomatis Gil lebih menaruh itu mengalihkan itu ke social media gitu kayak Lebih pas dengan kondisi Jadi kalau misalkan teman-teman semua Kakak juga boleh nonton di Instagram Gil aja Di situ ada advokasinya Gilbert Iya Nanti nama Instagram berdua ini Bapak Ibu ini akan kita taruh di bawah sini Terima kasih Oke jadi kita udah ngobrol-ngobrol seputar Putra Putri Wisata Provinsi Maluku Bapak Ibu ini Sekarang Bapak Ibu mau direpites Seperti yang biasanya dilakukan di Bastori Inspirasi Kita bakal repites tamu-tamu Jadi disini ada 11 pertanyaan yang wajib dijawab cepat tanpa berpikir Wow Oke siap Siap Kak Jadi pertanyaan pertama sih ya Bapak Ibu Siap Siap Kita direpites ya Pertanyaan pertama Ini jawabnya sama-sama ya Oke Jawabnya sama-sama tapi suaranya coba diperjelas Oke boleh Kak Satu kata yang menggambarkan diri anda Satu dua tiga Ambisi Berani ambisi Oke Lanjut Satu kata yang menggambarkan putra putri wisata Wisata Peduli Peduli wisata Siap Anja Selingkuh atau diselingkuhin Diselingkuhin Selingkuhin Selingkuh deh kayaknya Diselingkuhin Selingkuhin Memang dasar ya Kelasi ya Oh my god Gil Paling dibetulkan saat ketemu sama? Sama Kak Yerni tadi Sama motivator-motivatornya Gil juga Salah satunya? Kak Catherine Wokanubun Itu salah satunya kan Kak Salah satunya Catherine Wokanubun Iya ya Tolong ya Halo Kak Oke Kalo Anja paling deg-degan saat ketemu sama? Mantan Oh my god Wow Kain mantan yang ketemu sama sama Jujur banget ya Jujur banget ya Bu ya Gil Satu benda yang paling berharga Gulingan Mantel guling Iya bener Kak Jadi kemana-mana pasti Gil bawa Walaupun itu akan sebesar ini atau seticil ini Pasti gulingan itu harus ada Oh really? Iya sih Karena itu ada storytelling-nya dibalik itu Oke Baik-baik-baik Anja Satu benda yang tidak pernah lupa dibawa kemana-mana? Handphone Oke Anda dalam 5 tahun ke depan mau jadi kayak gimana? Jadi dalam 5 tahun ke depan Halo semuanya kalian bakalan ingat 5 tahun ke depan diriku sudah menjadi dosen di FISIP keempatit Amin 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 Nah sekarang untuk ini ada 4 kata yang terkait dengan wisata Oke Jadi ini kayak kita main game-game gitu lah ya Oke jadi 4 kata ini nanti diriku kasih lihat buat Anja Nah abis itu nanti gantian ke Gil Satu kata ini nanti pas Anja lihat katanya itu apa Pilih satu kata yang mendekati atau yang menggambarkan kata ini yang jawaban ini Nanti Gil yang tebak Oke Begitu juga nanti sebaliknya Oke Oke Kata yang pertama Sini Anja yuk Tiba-tiba saya insecure ya Oke Sudah ya Ini masih terkait wisata nih Oke Kita uji mereka berdua guys Jadi sebutkan satu kata yang mendekati atau menggambarkan itu Gil tebak satu katanya Oke 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 Rujat Natsepak Yes Ya 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 Limung-limung-limung jelas Oke sekarang Geliran Gil Anja yang tebak Oke Siap 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 Mulai Sunset Siwang Wah Luang biasa Yeay Yeay Memang Sudah terbukti Walau Sekarang 0,9 Oke Udah Udah ibu Siap Dimulai Pintu Pintu kotak Pintu kotak Beda banget Beda ya Bener Bapak Aduh luar biasa Bener ya Taksiasia 3 tahun kita ya Taksiasia 3 tahun kita ya Oke Sekarang terakhir nih Dari Gil 20 Oke 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 Travelling 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 Jalan-jalan ya No Bisa satu kata lagi Yang menggambarkan Pulau 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 Ayo Ayo Pantai Nooo Kesempatan terakhir Oke Satu kata Kayak yang terdekati Oke Siapkan Apa ya Apa ya Kesempatan terakhir guys Berwisata Ke pulau itu Kemister kita dipertaruhkan disini Kemister kita dipertaruhkan disini Peran satu guys Pintu ORA Eh Pintu ORA Eh Pantai ORA Terus Oke ya Kemister kita dipertaruhkan disini Iya bener ya Iya ORA Tapi yang penting jawabannya Ada ORA-ORANya lah Walaupun itu harus ditempatkan Begitu lah Kemister kita dipertaruhkan disini Betul Itu apa sih Traveling yang mana nyampe Hahaha Kata traveling gak jauh Udah udah gak usah berantem Hahaha Oke siap Sekarang pertanyaan terakhir Kesebelasnya ya Apa makna hidup Menurut Gil dulu? Oke Kalau misalkan Menurut Gil sendiri Makna hidup itu Ketika kita Menjadi berguna bagi orang lain Gils yang bilang bahwa Gil adalah orang yang berguna bagi orang lain Tapi Gil mencoba menempatkan diri Untuk menjadi berguna bagi orang lain Dengan cara apa Menyusun goals-goals yang kita punya Dan kita membagikan itu Kepada orang lain Dan disitu walaupun emang Secara tidak langsung kita mendapat Impactnya dari mereka Tapi Dengan sendirinya kita udah Udah bisa bangga bahwa Oh iya Betul pernah kasih ini ke mereka Atau betul pernah bilang Ini sarankan ini Dan mereka ikut Dan luar biasa Mereka sekarang adalah ini Seperti itu Terus Kak Menurut Gil makna hidup Menjadi berguna bagi banyak orang Amin Kalau Anjay Kalau untuk Anjay Makna hidup Berikan satu senyuman Untuk setiap orang yang Selalu kamu temui Kenapa? Karena dengan satu senyuman Yang kita berikan Kita tidak tahu Orang yang kita temui Dia merasa sedang patah hati Atau lagi sedih Dengan senyuman yang kita berikan Itu bisa membangkitkan semangat dia Bisa menimbulkan Percaya diri Dan pikiran positif Bahwa orang lain menyakiti dia Tapi ada orang lain yang bisa mengasihi dan mencintai dia Dan satu kata yang ketua cabang GMKI Selalu mengatakan Lakukan yang terbaik Walaupun balasannya berbeda Jadi kita lakukan sesuatu yang baik aja Walaupun hasil yang kita inginkan Tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan Jadi tepi tangan dulu guys Yeay Jadi untuk rapid testnya udah selesai Gimana perasaan setelah rapid test? Legah Legah, menek-menek semua sudah keluar Sekarang kita mau closing Jadi untuk Gil sama Anja bisa berbagi Inspiration statement Buat temen-temen yang nonton Gil dulu deh Oke Buat temen-temen di luar sana Jangan Untuk sekarang Kita jangan tunggu Istilahnya kita jangan tunggu bola Kita harus kejar bola tersebut Karena Di era seperti sekarang ini Tidak ada kata yang tidak bisa Kita belajar gitu temen-temen Kita belajar Mampu dan tidaknya itu tergantung kita Prosesnya seperti apa Jangan kita langsung saja menunggu Hasilnya akan seperti apa Tapi kita dikembangkan Lewat proses seperti itu Kak Jadi tetap Do the best for Maluku Dan Maluku untuk Indonesia Terima kasih Sekarang Anja deh Oke Untuk temen-temen semua yang ada di luar sana Yang sekarang lagi gagal dalam melakukan segala sesuatu Coba lagi Karena dengan kegagalan itu Kalian bisa akan sukses di satu tempat Yang emang Tuhan sudah sediakan Jadi kalau gagal Coba lagi Dan sampai menemukan titik Dimana kalian bisa mendapatkan Apa yang Tuhan inginkan Yang sesuai dengan diri kalian sendiri Semangat untuk kalian semua Dan jangan lupa untuk Membangun negeri kita sendiri Untuk ke arah yang lebih maju lagi Luar biasa Terima kasih buat Anja dan Gil Sudah berbagi Oke jadi Buat temen-temen yang nonton Pasti sudah dapat banyak sekali pelajaran Dari Gil Dari Anja Semoga Gil dan Anja Juga semakin sukses ke depannya Amin kakak juga Ya makasih Dan temen-temen yang nonton Pastinya juga semakin termotivasi Mendapat cerita-cerita inspirasi Yang bermanfaat buat temen-temen semua Oke terima kasih buat Anja dan Gil Sekali lagi Dan terima kasih Buat temen-temen yang Sudah nonton Dari awal sampai habis Kita berjumpa lagi di Bah story inspirasi berikutnya Bye 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 Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax